Pendekar naga dan harimau jilid 19. Namun lagi-lagi Tel Yong Hyang Chu dapat menghindarinya dengan kelitan-kelitannya yang lincah, bahkan tiba-tiba saja ia sudah berada di belakang tubuh Tong Lam Hao yang terhuyung-huyung ke depan, dan terdengar bentakannya, inilah Wan Hun Kok So, si arwah penasaran mengadukan nasib. Tong Lam Hao tahu bahwa ia tidak mungkin mengelak lagi, ia membatin dirinya akan terlempar lebih keras dari tadi bahkan mungkin beberapa helai tulangnya akan patah. Mungkin memang orang bertopeng itu belum bermaksud membunuh, namun ia akan dipermainkan. Seperti seekor tikus kecil dalam genggaman seekor kucing yang garang, itu sudah pasti. Di saat genting itu tiba-tiba ia mengalami hal aneh, seseorang terdengar membisiki dirinya dengan suara selirih desing nyamuk namun setiap kata-katanya terdengar begitu jelas dan tajam, jangan pedulikan serangannya. Tusukan pedangmu ke belakang setinggi pinggang lewat bawah ketiak, sambil jatuhkan dirimu ke depan. Dalam keadaan tanpa pegangan, petunjuk itu ibarat sepotong papan bagi seorang yang hampir tenggelam di tengah laut. Maka tanpa pikir panjang ia segera melakukan petunjuk aneh itu. Gerakannya dilakukan dengan serabutan dan sama sekali tidak indah, namun tepat seperti bisikan itu. Tel Yong Hiang Chu memang terkejut sekali, kedua tangannya tengah terulur ke pundak Tong Lam Hao untuk mencengkeram dan membanting lawannya, sesuai dengan gerakan jurus yang disebutkannya tadi. Namun karena tubuh Tong Lam Hao tiba-tiba jatuh ke depan. Sesesuai dengan gerakan jurus yang disebutkannya tadi. Namun karena tubuh Tong Lam Hao tiba-tiba jatuh ke depan. Maka hanya baju di bagian pundak Tong Lam Hao saja yang bisa dirobeknya, sebaliknya pedang Tong Lam Hao tanpa terduga menyelonong begitu saja dari bawah ketiak dan hampir menikam tembus perutnya, tempat di mana terdapat kelemahan jurusnya itu. Keruan Tel Yong Hiang Chu meloncat mundur dengan terkejut, toh bajunya di bagian perut sempat robek juga. Gila teriak Tel Yong Hiang Chu tanpa sadar. Sementara Tong Lam Hao sendiri telah memperbaiki keseimbangannya dan menghadap kembali ke arah musuhnya. Katanya mengejek, jurusku tadi disebut menolak pengaduan seng arwah. Tel Yong Hiang Chu menjadi marah bukan kepalang, tak terduga jurus andalannya itu kandas begitu saja di depan Tong Lam Hao yang tadinya dianggap ingusan itu. Segera ia menggeram untuk menyiapkan jurus barunya. Tiba-tiba terdengar gumam mantra aneh dari balik topengnya, lalu sepasang matanya. Berubah bersinar kehijau-hijauan dan membawa pengaruh aneh. Katanya. Anak setan, terimalah Tian Mo Tuihun Kang Hoat, ilmu sakti iblis langit memburu Sukma. Tong Lam Hao yang secara langsung menatap matelawan yang kehijau-hijauan seperti matuk kucing itu, tiba-tiba merasa kepribadiannya goyah, semangat lunturnya menghilang begitu saja dan suatu pengaruh gaib menyusup dalam dirinya. Susah payah Tong Lam Hao mencoba menyadari dirinya agar tidak keruntuh ke dalam pengaruh ilmu jahat itu, tapi rasanya seperti mempertahankan rumah-rumahan pasir di pantai dari sapuan gelombang. Tel Yong Hiang Chu tertawa seram bernada kemenangan, lalu perintahnya, turuti perintahku, gunakan pedangmu itu untuk menggorok lehermu sendiri. Perlahan-lahan tangan Tong Lam Hao terangkat dengan mata pedang yang siap memotong lehernya sendiri. Sisa-sisa kesadaran. Dalam dirinya masih berjuang mati-matian untuk merebut kembali keperibadiannya dari cengkeraman ilmu Tian Mo Tuihun Kang Hoat itu, namun gerakan tangannya yang memegang pedang itu sudah tidak terkendali lagi. Di saat itulah bisikan lembut seperti suaranya muk tadi terdengar ke telinganya, hindari tatapan matanya. Gigit lidahmu sampai luka dan semburkan darahnya ke tubuhnya. Tong Lam Hao segera berusaha menuruti anjuran itu, namun alangkah sulitnya, matanya seolah tidak mau beralih dari sepasang metu kehijauan itu. Bahkan Tel Yong Hiang Chu yang telah mengetahui niat Tong Lam Hao itu, memperkuat cengkaman pengaruhnya dengan membentak. Jangan melihat ke arah lain. Tetap lihat kepadaku dan turuti perintahku. Tanpa daya Tong Lam Hao terseret perlahan-lahan ke dalam cengkraman pengaruh ilmu jahat Tel Yong Hiang Chu itu, sisa-sisa kesadarannya pun hilang. Tapi di saat itulah di halaman belakang rumah Tong Lam Hao itu tiba-tiba muncul suara. Berkemandang, seolah-olah tanpa arah dan turun dari langit, selamat bertemu kembali, Ji Su Heng, kakak seperguruan kedua, bagaimana setelah berpuluh tahun kita berpisah? Ilmu masih serendah itu juga? Tel Yong Hiang Chu terkejut dan pemusatan ilmunya agak terganggu. Ketika ia menoleh ke satu arah, dilihatnya di tengah-tengah rumpun bunga itu ada seorang lelaki berumur kira-kira 43 tahun, bertubuh kekar, berjubah panjang dari kain sederhana, dan rambutnya yang bercampuran warna hitam dan putih itu dikuncir ke belakang seperti kelajiman di zaman manju itu. Ada kumis dan jenggot pendek berwarna kebuah yang terawat rapi di atas bibirnya dan dijanggutnya, namun sepasang matanya tajam sekali, tidak kalah tajam dan seramnya dengan matah, Tel Yong Hiang Chu. Bahkan, di rumpun bunga lainnya muncul pula seorang lelaki lainnya yang agak lebih muda bermuka kelimis seperti orang-orang muda yang pesolek, dengan tubuh yang agak kurus. Dalam kejutnya, Tel Yong Hiang Chu melepaskan cengkaman ilmunya atas diri Tong Lam Hao, sehingga Tong Lam Hao perlahan-lahan mendapat kembali kesadarannya sendiri. Namun anak muda itu hanya sanggup berdiri dengan lemasnya, bahkan pedangnya pun ditancapkan ke tanah untuk menopang tubuhnya agar tidak roboh. Sementara itu dengan heran ia melihat dua orang lelaki setengah baya muncul di halaman belakang rumahnya itu seperti dua sosok hantu saja. Tidak diketahuinya kapan datangnya dan tahu-tahu sudah ada di situ begitu saja. Bagi Tel Yong Hiang Chu sendiri, munculnya dua sosok tubuh yang dikenalnya sebagai adik-adik seperguruannya sendiri yang bernama Siang Kuan Hang dan Lim Hang Ping itu, membuatnya gugup. Satu lawan satu ia masih sanggup melawan kedua adik seperguruannya itu bergantian, tapi bagaimana mereka maju berbareng. Namun kemudian Mette, Tel Yong Hiang Chu yang tajam dan dilandasi dengan ilmu yang tinggi itu telah melihat suatu kejanggalan pada diri tubuh-tubuh Siang Kuan Hang dan Lim Hang Ping itu. Mereka nampaknya bukan terdiri dari manusia yang terdiri dari darah dan daging, melainkan seperti sebuah bayangan yang berbentuk manusia. Bahkan jika pemandangannya dipertajam sedikit saja, akan terlihat bahwa Siang Kuan Hang dan Lim Hang Ping itu memiliki tubuh yang tembus pandang. Benda-benda yang ada di belakang punggung mereka dapat dilihat melalui tubuh mereka yang seolah-olah terbuat dari kaca itu. Dan kaki-kaki mereka yang menginjak rumpun-rumpun bunga itu ternyata tidak membuat tangkai-tangkai bunga atau rumputan itu roboh, melainkan seolah-olah tak ada yang menginjaknya dan tetap tegak. Melihat hal itu, tertawalah Te Leong Hiang Chu. Katanya, hem, yang datang ini Sam Sute, adik seperguruan ketiga, atau Si Sute, adik seperguruan keempat. Tidak usah bermain-main dengan ilmu sulap kalian yang tidak berarti apa-apa itu. Cepat keluar dari persembunyianmu. Tong Lem Hao menjadi heran mendengar ucapan Te Leong Hiang Chu itu. Bukankah kedua orang itu sudah keluar dari persembunyiannya dan berdiri di rumpun bunga? Siapa lagi yang disuruh keluar dari persembunyian? Lalu pertunjukan berikutnya membuat Tong Lem Hao pusing tujuh keliling. Bayangan kedua lelaki setengah baya yang berdiri di rumpun-rumpun bunga itu tiba-tiba semakin menipis dan menipis, seperti asap saja, dan akhirnya lenyap perlahan-lahan seperti asap terhembus angin sepoy. Tong Lem Hao bergidik sendirian. Apakah rumah yang dihadiahkan oleh pengpo Ceng Tong kepadanya itu adalah rumah yang dihuni hantu-hantu? Tiba-tiba terdengar rumpun bambu kuning di sebelah belakang gemerisik seperti ada orang melangkah. Ketika membalik badan untuk melihat siapa yang datang itu, ternyata dia adalah lelaki setengah baya yang nampak di rumpun bunga sebelah kanan tadi. Yang bertubuh kekar dan rejenggot pendek. Tapi ia bukan hantu, sebab sepasang kakinya menapak rapat di atas tanah, dan tubuhnya pun ada bayangannya ketika tertimpa sinar bulan sabit di langit. Ketika lewat di dekat Tong Lem Hao, orang itu menepuk pundaknya sambil berkata dengan nada kagum, Anak muda, kau adalah benar-benar perwujudan Toa Suheng, kakak seperguruan pertama, Tong Whis yang di masa lampau, baik sikapmu maupun keberanianmu dan aku pun percaya bahwa kau benar-benar tetesan darah dagingnya. Pantas kalau si topeng tengkorak itu begitu getol ingin membunuhmu, sekali orang itu berucap. Tong Lem Hao segera tahu bahwa orang inilah yang tadi beberapa kali membisikinya untuk melakukan ini atau itu. Mungkin dengan ilmu Choan Im Jibbit, mengirim gelombang suara, atau Jan Lee Choan Im, mengirim suara seribuli, atau ilmu-ilmu sejenis lainnya. Dan ternyata ia juga bisa bermain-main dengan menciptakan wujud-wujud tubuhnya sendiri atau wujud orang lain di tempat. Yang berbeda. Jelas orang ini berilmu tinggi, dan ternyata juga adik seperguruan dari ayahnya yang bermaksud baik, ingin menyelamatkannya dari kekejaman Teli Ong Hiang Chu. Maka Tong Lem Hao segera memberi hormat kepada orang itu, salamku kepada Sam Su Siok, Paman Guru ketiga rupanya karena belum mengetahui nama orang itu, maka Tong Lem Hao menyebutnya saja dengan Sam Su Siok. Orang itu nampak gembira melihat sikap Tong Lem Hao, katanya, aku bernama Siang Kuan Hong, dan kau panggil saja Paman Siang Kuan. Baik, Paman Siang Kuan. Sementara itu Teli Ong Hiang Chu merasa agak lega ketika melihat yang muncul hanya Siang Kuan Hong seorang. Ia juga memperhitungkan bahwa adik seperguruan lainnya yang bernama Lim Hang Ping tentu tidak berada di situ, sebab kalau ada di situ tentu sudah muncul pula, dan Siang Kuan Hong tidak perlu menggertaknya dengan menampilkan gambar Lim Hang Ping di rumpun bunga tadi. Ilmu mengelabui pandangan mata orang lain seperti itu Teli Ong Hiang Chu sendiri juga bisa melakukannya, sebab itu termasuk dari bagian ilmu-ilmu warisan Busan Jet Kui, tujuh iblis pegunungan Busan, yang menggetarkan rimba persilatan kira-kira 150 tahun yang lalu. Ilmu mereka adalah adukan dari ilmu silat, ilmu tentang racun dan ilmu hitam. Setelah merasa bahwa keadaan dirinya tidak terlalu berbahaya, maka Teli Ong Hiang Chu timbul pula sikap takaburnya. Terhadap Siang Kuan Hong yang bimasa HWL Leong Pang dulu bergelar Tian Leong Hiang Chu, ia berkata, Siang Kuan Hong, tabiatmu yang usil dan suka mengganggu pekerjaan orang lain itu agaknya belum hilang dari dirimu. Malam ini kau berani pula menghambat pekerjaanku, apakah kau bosan hidup? Tanpa gentar sedikit pun Siang Kuan Hong berdiri berhadapan dengan Teli Ong Hiang Chu dan bertolak pinggang. Bahkan tanpa takut. Takut ditatapnya biji matu, Teli Ong Hiang Chu, tidak peduli andai kata bekas kakak seperguruannya itu menggunakan ilmunya Tian Mo Tuihun Keng Hoat. Dengan sikap yang sama garangnya Siang Kuan Hong menuding ke wajah Teli Ong Hiang Chu sambil menjawab, Pengkhianat, mengapa aku harus bosan mencarimu? Kau kabur ke ujung langit pun aku akan tetap memburumu untuk menuntut pertanggung jawabanmu atas seruntuhnya HWL Leong Pang gara-gara pengkhianatanmu. Arwah Toa Suheng hari ini agaknya menuntunku untuk menemuimu di sini, untuk membasmi iblis berhati hitam seperti kau, dan sekaligus secara kebetulan menyelamatkan keturunan Toa Suheng Tong Wi Siang yang hanya satu-satunya itu. Teli Ong Hiang Chu tertawa, Hmm, orang-orang seperti kau ini tidak lain diperbudak oleh Tong Wi Siang saja, bahkan dia sudah mati puluhan tahun pun kau masih berlagak setia kepadanya. Aku tidak setia kepada Tong Wi Siang pribadi, tetapi kepada cita-cita luhurnya yang digariskannya ketika dia mendirikan HWL Leong Pang di Bukit Yao Im Hang pegunungan busan berpuluh tahun yang lalu. Tapi kau lah yang menghancurkan segala galanya. Kau harus bertanggung jawab, iblis berhati hitam yang tega menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Sulit diketahui bagaimana wajah Teli Ong Hiang Chu menerima caci maki yang pedas itu, sebab wajahnya tertutup topeng berbentuk tengkoraknya. Namun dilihat dari ujung jubahnya yang bergetar itu, agaknya tubuhnya pun sedang gemetar hebat menahan kemarahannya. Tapi ia tidak berani bertindak sembarangan. Menghadapi siang keanhang yang pernah bergelar Tian Leong Hiang Chu itu tentu jauh berbeda dengan menghadapi Tong Lam Hau yang meskipun mewarisi ilmu Tiam Jong Lo Sia Ang Hoan namun masih hijau dalam pengalaman, dan ilmunya pun belum mencapai batas kemungkinan. Maka Teli Ong Hiang Chu lebih suka menggunakan siasat debat kusir sambil mencoba menunggu kelengahan lawan untuk disergap dan dibinasakan sekali. Soal licik atau tidak licik, itu tidak pernah dianggap penting oleh Teli Ong Hiang Chu, yang penting tujuannya tercapai lebih dahulu. Kau memaki aku sebagai iblis berhati hitam memangnya kau sendiri itu siapa? Siapa pula Tong Wish yang dan Lim Hang Ping? Kita semuanya adalah iblis, tak ada bedanya, kita adalah pewaris-pewaris busan Jit Kui yang oleh pendekar-pendekar dari perguruan-perguruan Sok Suci dimaki sebagai kaum susat, kaum iblis, namun orang-orang yang memaki kita itu tidak dapat berbuat apa-apa kepada kita. Sebab kita jauh lebih kuat dari mereka, ilmu kita jauh lebih tinggi dari mereka, dan kita dapat membunuh mereka kapan saja kita mau. Tong Lem Hao yang mendengarkan perdebatan kedua kakak beradik seperguruan itu dianggap yang mulai memahami bagaimana pribadi Tel Yong Hiang Chu yang sebenarnya. Orang di balik topeng tengkorak itu benar. Benar seorang iblis tulen sampai ke bulu-bulunya. Adalah malapetaka bagi umat manusia bahwa seorang manusia semacam Tel Yong Hiang Chu ini hidup di tengah-tengah mereka. Namun Tong Lem Hao juga menyesal bahwa ilmunya masih belum cukup untuk memberantas iblis bertopeng itu, bahkan andai kata ia menggabungkan diri dengan Pak Yong Leong sekalipun, belum tentu bisa mengalahkan Tel Yong Hiang Chu. Di dalam rimba persilatan, agaknya hanya ada beberapa gelintir orang yang bisa sanggup menghadapi Tel Yong Hiang Chu. Di antaranya termasuk Siang Kuan Hang dan saudara seperguruannya yang lain yang bernama Lim Hang Ping itu, mungkin juga guru Tong Lem Hao sendiri, Tiam Jong Lo Sia Ang Hoan, atau guru Pak Yong Leong, Hoat Beng Lama dari Kuil Tian Leong Si di Tibet yang letaknya jauh di barat sana. Terdengar Siang Kuan Hang membantah, jalan pikiranmu yang keblinger itulah yang membuat HWL Leong Pang kita dulu sampai dimusuhi berbagai perguruan. Padahal Toa, Su Heng Tong Wi Siang bercita-cita, biarpun ilmu yang dimilikinya itu disebut sebagai ilmu sesat, namun ia ingin mengamalkannya untuk kemanfaatan sesama manusia. Membela yang lemah dari tindakan sewenang-wenang yang kuat. Itulah cita-cita Toa Su Heng, dan cita-cita seluruh anggota HWL Leong Pang yang murni, bukan yang berhianat seperti kau dan begundal-begundalmu itu. Dalam pada itu, Tel Yong Hiang Chu memaki-maki dalam hatinya. Siang Kuan Hang sudah diajaknya bicara berputar-putar dengan harapan agar lengah sedetik saja, namun peluang yang ditunggu-tunggu itu belum muncul juga. Bekas adik seperguruannya itu tetap berada dalam kesiagaannya yang tertinggi. Sesungguhnya Siang Kuan Hang memang tidak berani lengah sekejap metapun. Ia sudah hafal benar Tabiatel Yong Hiang Chu yang mahalicik itu. Dengan kelicikannya itu pula ia pernah berhasil melukai HWL Leong Pang Chu Tong Wi Siang yang ilmunya sebetulnya jauh lebih tinggi. Daripadanya. Dan luka-luka yang diderita oleh HWL Leong Pang Chu itulah awal dari keruntuhannya selangkah demi selangkah. Keruntuhan pribadinya maupun keruntuhan HWL Leong Pang. Bahkan kemudian Siang Kuan Hang lah yang menunjukkan ketidaksabarannya untuk segera bertempur, sekarang jangan banyak bicara. Menyerahlah untuk ku tangkap. Setelah aku kau tangkap, lalu akan kau apakan? Aku serat ke puncak Tiau Im Hang tempat reruntuhan markas HWL Leong Pang dulu, lalu aku undang semua bekas anggota HWL Leong Pang yang masih setia kepada Toa Su Heng untuk berkumpul di puncak itu. Dan aku sebelih kau untuk dikorek jantungmu, untuk menyembahyangi bendera HWL Leong Pang, dan sejak detik itu HWL Leong Pang akan bangkit kembali geram Siang Kuan Hang penuh dendam. Dan ketika kemarahan menguasai hatinya, maka cahaya matunya pun tiba-tiba berubah menjadi kehijau-hijauan, mirip benar dengan cahaya matu, T. Leong Hiang Chu tadi. Bahkan Tong Lem HOU sendiri bergidik mendengar rencana paman Siang Kuan-nya untuk menyebelih orang dan mengorek jantungnya segala itu. Orang-orang yang mempelajari ilmu susat, meskipun ia bisa juga menggunakan ilmunya itu untuk kebaikan bagi sesama manusia, namun pengaruh itu tak terhindari sama sekali. Menyebelih orang dan mengorek jantungnya itu biasanya didapati pada aliran-aliran kaum susat dalam upacara-upacara mereka. T. Leong Hiang Chu tidak terkejut sedikitpun mendengar ancaman yang bagi orang lain menyeramkan itu. Hem, kau pikir aku ini kambing yang bisa diseret ke sana kemari tanpa melawan? Siang Kuan Hong, mimpimu untuk membangun kembali H. Leong Pang itu adalah mimpi anak kecil di Siang Hari Bolong. Aku, majikan dari Kui Kiong, istana iblis, akan menggagalkanmu. Saat ini, H. Leong Pangmu hanya berujur impian, sementara Kui Kiong. Yang ku pimpin sudah berwujud. Sudah mempunyai jaringan luas di mana-mana, mempunyai banyak pengikut yang setia kepada perintahku meskipun aku suruh terjun ke ujung golok. Nah, bisakah kau mengalahkan kami? Hati Siang Kuan Hong sudah terbakar, maka jawabnya sambil berteriak, Bisa. Asal aku bunuh kau sebagai pemimpinnya, maka semua iblis-iblis kecil di bawah pimpinanmu pasti akan berantakan semua. Te Leong Hiang Chu masih hendak mengejek lagi. Namun Siang Kuan Hong sudah tidak memberinya kesempatan lagi, diiringi sebuah bentakan menggemuruh Siang Kuan Hong telah memutar sepasang telapak tangannya dan kemudian menghantamkannya ke depan. Seketika itu di halaman belakang rumah Tong Lem Hao itu seolah-olah dilanda badai dasyat. Jarak antara Siang Kuan Hong dan Te Leong Hiang Chu ada belasan langkah, namun tekanan pukulan yang dasyat segera melanda Te Leong Hiang Chu. Rumpun-rumpun bunga yang dilewati oleh tenaga pukulan Siang Kuan Hong itu sampai, tercabut dari akarnya dan beterbangan porak-poranda. Taman yang indah permai itu pun hancur berantakan. Te Leong Hiang Chu tidak tinggal diam saja. Ia undur selangkah sambil memasang kuda-kuda dan menyilangkan kedua tangannya, kemudian sambil membentak dengan tidak kalah kerasnya ia pun hantamkan sepasang telapak tangan ke depan untuk menyongsong tenaga pukulan Siang Kuan Hong. Dua tangan pukulan maha dasyat yang tak berwujud itu berbenturan di udara, menimbulkan angin pusaran yang membuat kerusakan lebih parah lagi di halaman belakang itu. Beberapa hiasan kebun yang terbuat dari batu dan kayu telah terlempar ke atas karena terangkat oleh angin berpusar yang dasyat itu, lalu kedua orang yang beradu kekuatan dari jarak belasan langkah itu sama-sama tergetar mundur selangkah. Melihat pertarungan dua orang tokoh puncak HWL Yongpang itu, diam-diam Tonglem H.O menarik nafas dalam-dalam. Terasa alangkah kecil dirinya dibandingkan kedua orang paman gurunya yang saling bermusuhan itu. Ia menjadi malu sendiri. Ketika ia menjalani ujian pendadaran penerimaan prajurit di lapangan di luar kota Pakhya itu, ia pernah merasa sangat bangga, apalagi ketika ribuan penonton bersorak-sorai untuk kehebatannya. Rasanya saat itu ia adalah orang paling hebat di dunia ini. Namun malam ini, di halaman belakang rumahnya sendiri dan tak ada seorang penonton pun selain dirinya sendiri, ia menyaksikan suatu pertarungan antara tokoh-tokoh cabang atas. Pertarungan yang tidak dapat diurai dengan alar. Tonglem H.O juga merasa bahwa udara di halaman belakang itu semakin dicengkam oleh suasana gaib, hawa dingin yang sama sekali berbeda dengan hawa dingin yang dikeluarkan apabila ia menggunakan ilmu pukulan Hon Im Chiang, melainkan hawa dingin ini tidak membuat tubuh menggigil, hanya membuat perasaan bergidik seolah-olah berada di suatu tempat yang dihuni sekumpulan setan. Sayup Sayup Tonglem H.O mulai mendengar ada gumaman aneh dalam bahasa yang aneh mengumandang di udara, bahkan rasanya ada makhluk-makhluk tak terlihat yang ikut bertempur bersama kedua orang tokoh puncak H.W.L. Yongpang itu. Bulu kuduk Tonglem H.O kini berdiri tegak semuanya. Inilah kiranya ilmu-ilmu warisan busan Jit Kui yang juga pernah diceritakan oleh suhunya itu. Sementara itu, Siang Kuan Hang dan Tel Yong Hiang Chu telah berkelahi semakin sengit. Kini mereka bukan hanya saling memukul dari jarak belasan langkah, melainkan telah saling berloncatan menerjang dengan jurus-jurus mereka yang sama kejamnya. Mereka bukan cuma ingin saling mendorong dengan tenaga pukulan mereka, atau merobek-robek tubuh lawan dengan jari-jari mereka. Gerakan mereka mula-mula bisa diikuti oleh metu Tonglem H.O, namun semakin lama semakin cepat sehingga akhirnya mereka bagaikan dua bayangan yang bergulung menjadi satu tanpa terlihat lagi wujudnya. Suasana seram dan dingin yang melingkupi arna pertempuran itu terasa semakin tebal, bahkan selapis tipis kabut kehijau-hijauan entah dari mana datangnya, telah melingkari arna itu. Suara-suara aneh yang mirip mantra-mantra bahasa asing dari aliran kepercayaan sesat itu pun semakin nyata terdengar, bahkan sekali-sekali terdengar suara letupan-letupan. Tonglem H.O mundur beberapa langkah untuk menjauhi arna. Diam-diam ia membatin, ini bukan lagi perkelahian antara tokoh-tokoh persilatan, melainkan perkelahian antar iblis. Setelah Tel Yong Hyang Chu berkutetan sekian lama melawan adik seperguruannya tanpa perubahan keseimbangan, maka ia pun habis sabarnya. Ia meloncat mundur dari lawannya untuk mengambil jarak beberapa langkah, mulutnya menggumamkan mantra karena untuk mengeluarkan ilmunya yar, disebut Jitmo Tiao Goat Sin Hoat Ilmu Sakti Tujuh Iblis Menyembah Rembulan. Tonglem H.O memperhatikan dengan seksama gerak-gerik iblis bertopeng itu, dan rasa-rasanya ia berada di dalam mimpi ketika melihat Tel Yong Hyang Chu meloncat, dan pada saat meloncat itulah seakan-akan tubuhnya berpisah dengan tubuh lainnya, sehingga tiba-tiba di tempat itu ada dua orang Tel Yong Hyang Chu dengan wujud yang sama kedua-duanya lengkap dengan jubah hitamnya dan topeng tengkoraknya, dan keduanya begitu persis dan hidup sehingga sulit diberdakan mana Tel Yong Hyang Chu yang bertubuh kasar dan yang hanya bayangan ciptaan saja. Bukan hanya sampai di situ, kedua wujud Tel Yong Hyang Chu itu pun serempak bergerak dengan gerakan berbeda, dan ketika bergerak kembali, mereka meninggalkan bayangan mereka di tempat semula, sehingga kini ada empat orang Tel Yong Hyang Chu. Keempat-empatnya berlari-larian silang-menyelang membingungkan, dan ketika tiga orang wujud tiga orang Tel Yong Hyang Chu lagi, sehingga kini genaplah jumlahnya menjadi tujuh wujud Tel Yong Hyang Chu, sudah tentu yang asli hanya satu dan enam lainnya sekedar bayangan semu yang seolah-olah hidup. Namun, amat sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, apalagi jika ketujuhnya bergerak secara serempak dengan gerakan yang berbeda-beda. Jipmu Tiao Guat Sinkeng Desis yang keanhang dengan bergetar. Tapi bekas orang ketiga dalam HWL Yong Pang itu pun tidak mau kalah langkah, dalam waktu sekejap ia pun telah mengeluarkan ilmu yang sama. Dan di kebon itu muncul pula berturut-turut enam orang siang keanhang lainnya, jadi tujuh orang dengan yang asli. Maka bertempurlah kakak beradik seperguruan itu dengan dibantu bayangan-bayangan mereka sendiri. Kini seolah-olah ada tujuh pasang orang yang sedang berkelahi, namun ketujuh pasangan itu tidak berkelahi dengan lawan yang tetap, melainkan loncat sana loncat sini berganti-ganti lawan. Tong Lam HWL benar-benar merasa pening kepalanya melihat adu ilmu yang luar biasa itu. Kalau tidak melihat dengan metu kepalanya sendiri, barangkali ia pun sulit mempercayainya. Namun ia tidak mau melewatkan kesempatan yang luar biasa itu, ditenangkannya hatinya dan ia pun mencoba memperhatikan jalannya pertempuran dengan cermatnya. Di antara wujud-wujud Tel Yong Hiang Chu dan siang keanhang yang sama-sama berjumlah tujuh orang dan bersambaran itu, sebenarnya yang bisa benar-benar melukai hanyalah satu orang saja, yaitu wujud aslinya. Yang enam orang hanya bertugas untuk membingungkan lawan agar membuat gerakan yang salah, sedangkan apabila wujud palsu itu memukul dan kena, yang dikenalnya tidak akan merasakan apa-apa, sebab yang memukulnya itu pun hanya bayangan. Dengan semakin gencarnya gerakan gak akan bayangan-bayangan itu, maka baik wujud asli Tel Yong Hiang Chu maupun siang keanhang sama-sama belum menemukan sasaran mereka yang sebenarnya. Beberapa kali mereka berhasil memukul telak wujud yang dikiranya lawan mereka, namun mereka seperti memukul asap saja. Dan tidak jarang bila Tel Yong Hiang Chu mengecoh siang keanhang dengan gerakan pancingan dari salah satu dirinya, ternyata yang seolah-olah terkecoh itu pun cuma siang keanhang palsu. Tidak jarang jika wujud palsu saling terjang dengan wujud palsu lainnya, maka keduanya seakan bertabrakan namun dapat saling melewati tubuh lawan masing-masing begitu saja, seperti dua gumpal asap yang berpapasan tentu tidak menimbulkan benturan sekecil apapun. Perlahan-lahan Tong Lem Hiang Chu mulai memahami pola kerja ilmu yang aneh itu. Ternyata kecerdikan otak untuk memainkan tayangan bayangannya sendiri untuk menjebak musuh, juga memainkan peranan di sini, sambil berusaha mengetahui siapa musuh yang sebenarnya, agar pukulannya tidak sekedar menghantam bayangan kosong. Dalam hal kecerdikan, ternyata Tel Yong Hiang Chu dan siang keanhang cukup seimbang pula. Supaya mereka tidak dapat ditebak oleh lawannya, maka mereka tidak menggunakan pukulan jarak jauh mereka yang menimbulkan. Deru angin keras itu, sebab jika sampai mereka berbuat demikian, itu sama saja dengan memberitahukan kepada lawan siapa yang asli di antara ketujuh wujud itu. Masing-masing berusaha menyemarkan diri sebaik mungkin di antara wujud-wujud palsu mereka sendiri. Tong Lem Hao memperhatikan jalannya perkelahian dengan tegang bercampur kagum. Kalau seseorang yang kurang tabah hatinya berkelahi melawan ilmu ini, maka dalam waktu singkat dia akan menjadi gelas sendiri, pikirnya. Setelah pertempuran itu berjalan cukup lama tanpa ada yang bisa menarik keuntungan, agaknya siang keanhang mulai bosan. Di otaknya mulai terpikir untuk menggunakan ilmu lainnya, yang boleh dikatakan sebagai linup puncak atau reng paling hebat dari ilmu-ilmu peninggalan busan Jitkowi. Ilmu itu disebut Tian Mo Kereh Kang, iblis langit melukai badan. Dengan kera melukai diri sendiri, yaitu menggigit lidah sehingga berdarah, maka tenaga di dalam tubuh akan dapat dikobarkan sampai beberapa kali lipat dari tenaga aslinya. Namun penggunaan ilmu itu ada juga bahayanya bagi diri sendiri, yaitu bahwa timbulannya tenaga yang berlipat ganda itu hanya dalam waktu yang singkat saja, setelah itu kekuatannya justru akan merosot tajam. Apabila pada saat kekuatannya merosot itu musuh belum berhasil dibereskan, maka alamat dirinya sendirilah yang akan dibereskan oleh musuh. Sehabis penggunaan ilmu itu, biasanya orangnya juga akan menderita luka berat untuk beberapa waktu lamanya. Jenis ilmu sesat ini sangat dikutuk oleh kaum lurus, bahkan di kalangan kaum sesat sendiri pun penggunaannya terbatas hanya jika tenar-benar sudah tidak ada jalan lain dan harus memenangkan pertempuran. Maka tiba-tiba siang keanhang asli segera meloncat mundur dari gelanggang pertempuran, dan langsung meninggalkan ilmu-ilmu jet motiao guat sin keng yang lebih mirip dengan ilmu sihir daripada ilmu silat itu. Keenam wujud palsu dirinya pun tiba-tiba hilang menguap begitu saja, tinggal wujud aslinya yang Berdiri tegak dengan kedua tangan direntang ke samping, dengan sorot metu yang semakin tajam dan tubuh yang bergetar karena pengerahan ilmu lainnya. Tian Mo Keteh Kang Tel Yong Hiang Chu agak terlambat mengurai situasi, wujud-wujud palsunya masih saja berloncatan mencoba membingungkan lawan, namun tidak dipedulikan oleh siang keanhang. Bahkan andai kata yang mendekatinya itu wujud Tel Yong Hiang Chu yang asli, justru itulah yang ditunggunya, hantaman akan disambutnya dengan hantaman pula agar orang yang dibencinya itu terlempar mampus. Melihat sikap siang keanhang itu, justru dada Tel Yong Hiang Chu berdasir hebat. Dia pun pewaris dari ilmu-ilmu dalam kitab peninggalan Busan Jip Kui, dan niat tahu ilmu apa yang sedang akan dilontarkan oleh siang keanhang itu. Terpaksa ia harus mengimbanginya dengan ilmu yang sama, sebab kalau tidak maka dirinya akan hancur berkeping-keping tergelas ilmu yang dasyat itu. Bayangan-bayangan palsu Tel Yong Hiang Chu serempak menghilang dari tengah harna, menyusul nampak orang bertopeng tengkorak itu berdiri dalam sikap sama dengan siang keanhang, karena dia pun terpaksa harus menggunakan ilmu yang sama, meskipun hatinya sama sekali tidak suka hal itu. Waktu itu, getaran tubuh siang keanhang semakin keras, dari sela-sela bibirnya meneteskan darah yang menandakan bahwa ia sudah mulai menggigit lidahnya, lalu diiringi dengan teriakan kerasia melompat ke depan dengan sepasang telapak tangan dihantamkan sekuat tenaga. Deru angin dasyat bercampur suara seperti dengung aneh segera melanda ke depan, jangan lagi tubuh manusia, sedang batu sebesar kerbau pun akan hancur lebur tertimpa pukulan itu. Namun Tel Yong Hiang Chu tidak membiarkan tubuhnya hancur berkeping-keping. Dengan tergesa-gesa ia menggigit lidahnya sehingga luka dan mengerahkan tenaga dalam tubuhnya sehingga mirip perut gunung. Berapi yang hampir meledak, lalu dengan keras lawan keras disongsongnya langsung pukulan siang keanhang dengan pukulan pula, bahkan juga sambil meloncat. Benturan dasyat dari ilmu yang sama dari kakak beradik seperguruan itu segera menggetarkan tempat itu. Udara yang terbelah dan mengatup kembali itu menimbulkan suara bagaikan guntur meledak di langit. Tekanan tenaga pukulan dari kedua pihak yang berbenturan itu pun menimbulkan angin berputar berkekuatan hebat, sehingga kebun bunga seluas 2-3 tombak di sekitar benturan itu menjadi bersih karena tanaman-tanamannya tercabut dari tanah dan terlempar ke udara untuk kemudian jatuh kembali beberapa tombak di sekitarnya. Sementara lengan-lengan yang beradu kekuatan itu seperti lempengan-lempengan besi yang dibenturkan. Kedua orang itu sama-sama terlempar jatuh dan bergulingan beberapa langkah, dan kemudian sama-sama terbaring terlentang di halaman belakang yang sudah porak-poranda. Tak keruan itu. Baik Tel Yong Hyang Chu maupun Siang Kuan Hang sama-sama memperdengarkan pernapasan yang berat dan tersengal-sengal, menandakan bahwa benturan tadi benar-tenar telah menguras habis tenaga kedua telah pihak. Dengan terlongong kagum campur ngeri Tong Lem H.O.U melihat kesudahan dari perkelahian sepasang saudara seperguruan yang menjadi musuh bebu yutan itu. Ketika melihat tubuh Siang Kuan Hang masih bergerak-gerak, cepat-cepat Tong Lem H.O.U berlari mendekatinya sambil memanggil, Paman Siang Kuan, apakah kau baik-baik saja? Dengan muka yang pucat dan jenggot yang berubah warna menjadi merah karena basah oleh darah, Siang Kuan Hang berkata dengan terbata-bata, cepat lihat iblis itu masih hidup atau tidak. Kalau masih hidup, tikam saja jantungnya dengan pedangmu. Dia adalah biang keladi runtuhnya H.W.L. Yong Pang, dan biang keladi kematian ayahmu pula. Jika menuruti saja jiwa yang panas bergolak oleh dendam, rasa-rasanya Tong Lem H.O.U ingin berbuat seperti yang dianjurkan oleh Siang Kuan Hang itu, namun pertimbangan lain mencegahnya. Bagaimanapun juga wataknya sebagai seorang jantan telah mencegahnya untuk menghunjamkan pedang ke tubuh seorang yang kempas-kempis tanpa daya sedikitpun, meskipun itu adalah musuhnya. Maka dibiarkannya saja ucapan Paman Siang Kuan-nya itu, pura-pura tidak didengarnya. Bahkan pedangnya diletakkannya di tanah dan dengan kedua tangannya ia hendak mengangkat tubuh Siang Kuan Hang, sambil berkata udara malam yang lembab kurang baik untuk kesehatan Paman, apalagi Paman sudah luka, mari aku angkat ke dalam rumah untuk mendapat pengobatan. Namun Siang Kuan Hang menolak tangan Tong Lem H.O.U itu meskipun dengan tenaga yang lemah, dengan match mendelik ia berkata kepada Tong Lem H.U, anak bodoh, kenapa kasih bukan dirimu dengar, lukaku yang tidak bakal mematikan aku ini. Cepat bunuh Tel Yong. Yang Cu sebelum dia mendapat sedikit kekuatannya untuk melarikan diri. Cepat. Tidak, Paman, sahut Tong Lem H.U sambil menggelengkan kepalanya. Orang itu berbaring tak berdaya, hampir mampus. Tidak jantan kalau aku menusuk seseorang yang tidak sanggup melawan lagi. Metus Siang Kuan Hang terbelalak. Anak bodoh, tolol, goblok. Kapan kau akan mendapatkan kesempatan sebaik ini untuk membalaskan dendam mayahmu? Ayo cepat lakukan. Sikap jantan hanya perlu kau tunjukkan kepada orang-orang yang bersikap jantan pula, bukan kepada seseorang yang telah tega menyerang kakak seperguruannya sendiri dengan kera yang sangat licik. Jika kau lepaskan dia kali ini, maka lain kali kau akan dicekiknya hingga mampus. Kau kira dia akan berterima kasih karena dia kau ampuni jiwanya? Tong Lem H.U tetap menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak peduli dia tidak berterima kasih kepadaku atau bahkan semakin membenciku, tapi aku tidak akan membunuhnya. Saat ini. Kelak, aku akan membunuhnya jika kami berhadapan secara adil. Mari paman aku bawa ke dalam. Jika saja siang keanhang masih punya tenaga, ingin dia menggampar muka Tong Lem H.U yang dirasanya sangat menjengkelkan itu, lalu dengan tangannya sendiri pulalah akan mencekik T.Liong Hiang Chu, si biang kela di keruntuhan H.Liong Pang yang dulunya lah bangga-banggakan itu. Namun apa gaya, tubuhnya luka parah, untuk bangkit duduk saja tidak punya tenaga, maka segala kemendongkolannya disimpannya saja dalam hati. Dan ia tidak merontal lagi ketika Tong Lem H.U mengangkat tubuhnya dan membawanya ke dalam rumahnya. Ketika Tong Lem H.U melewati tubuh T.Liong Hiang Chu yang juga masih terbaring lemah itu, memang timbul juga sedikit sadar untuk membunuh orang itu. Tidak usah dengan pedang, cukup dengan menginjak lehernya saja maka orang jahat itu akan mati. Namun akhirnya sifat-sifat baiknya yang mengusai dirinya. Yang kemudian dilakukannya bukanlah menginjak leher orang itu, melainkan dengan ujung kakinya ia menyingkap topeng perunggu yang melapisi wajah T.Liong Hiang Chu. Ia hanya ingin melihat wajah asli di balik topeng itu, supaya kelap jika ditemuinya lagi orang itu akan dapat diajaknya bertarung memperhitungkan dendam mayahnya. Ketika topeng perunggu itu tersingkap, muncullah seraut wajah lelaki berusia menjelang setengah abad, wajahnya sebenarnya cukup tampan, dihiasi dengan kumis tipis yang bagus di atas bibirnya. Namun wajah itu kini pucat, sementara matanya yang berkerdip-kerdip menatap ke arah Tong Lem Hao itu memancarkan kemarahan dan nafsu membunuh, kelicirkan, namun sekaligus juga kekhawatiran kalau Tong Lem Hao membunuhnya. Tadi ia sudah berusaha membunuh Tong Lem Hao, dan sekarang jika Tong Lem Hao ingin membunuhnya maka semudah membunuh seekor kelinci sakit-sakitan. Tong Lem Hao yang kedua tangannya tengah memondong siang keanhang itu menatap dengan tajamnya ke wajah orang itu. Katanya dingin, Bang Sat, tahukah kau bahwa saat ini aku dapat membunuhmu dengan mudah? Tetapi aku tidak selici kau, meskipun ilmuku jauh lebih rendah dari ilmumu, namun kelak aku tetap akan berusaha membunuhmu dengan care seorang lelaki. Care jantan. Paling tidak aku boleh berbangga dengan sikapku sendiri ini, karena wataku tidak serendah watakmu yang tidak segan-segan menaruh binatang beracun dalam makananku. Itu perbuatan orang-orang hina. Metel, Tel Yong Hiang Chu nampak berkilat mendengar ucapan Tong Lem Hao yang menusuk hati itu. Alangkah benci dan marahnya ia kepada anak Tong Wi Siang itu, namun luka-lukanya akibat benturan ilmu dengan Siang Kuan Hang tadi memang benar-benar luka yang berat. Namun Tel Yong Hiang Chu masih sempat melontarkan kebenciannya dengan sepatah kalimat, kau akan menyesal kelak. Tong Lem Hao yang kedua tangannya tengah memondong Siang Kuan Hang itu menatap dengan tajamnya ke wajah orang itu. Katanya dingin. Bang Sat. Siang Kuan Hang yang dipapah oleh Tong Lem Hao itu pun masih mencoba mempengaruhi anak muda itu, benar, anak muda, kau akan menyesal kelak. Bunuh penghianat itu sekarang juga. Namun Tong Lem Hao tidak peduli lagi, dengan hati-hati dibawanya Siang Kuan Hang ke dalam rumahnya, dan dibaringkannya di pembaringan miliknya sendiri sambil berkata, beristirahatlah, Paman, jangan dipikirkan lagi iblis bertopeng yang masih terbaring di luar itu. Jika Paman mau, aku akan menghangatkan makanan buat Paman. Siang Kuan Hang duduk di atas pembaringan dan menatap wajah Tong Lem Hao lekat-lekat. Katanya, kau segala-segalanya mirip dengan Toa Su Heng Tong Wi Siang, baik wajah, perawakan maupun keberaniamu, hanya ada satu kekuranganmu dibandingkan dengan dia. Tong Lem Hao yang memang selalu merasa dahaga untuk mendengar kisah-kisah hidup ayahnya yang tidak pernah dilihatnya itu, segera bertanya, kekurangan apa? Kata Siang Kuan Hang, kau terlalu baik hati terhadap orang yang jahat seperti Tel Yong Hiang Chu sekalipun, dan itu kelak akan membuahkan kesulitan bagimu sendiri, nak. Ayahmu juga seorang yang baik hati, namun ia dengan tegas dapat membedakan siapa yang masih berhak untuk diampuni dan siapa yang sudah tidak berhak untuk dihidupi lagi. Terhadap orang jenis kedua ini, ayahmu tidak ragu-ragu untuk bertindak tegas. Tong Lem Hao menarik nafas dalam-dalam, aku memang bukan ayah, dan barangkali aku juga tidak akan seperkasa dan sekuat ayahku. Sinar Matus Yang Kuan Hang nampak agak kecewa ketika mendengar pengakuan Tong Lem Hao itulah menarik nafas berulang kali dan berkata, ya, sebenarnya aku menaruh harapan kepadamu untuk suatu hal. Hal apa? Membangun kembali HWL Yong Pang sebagai sebuah perkumpulan yang kuat dan perkasa, meneruskan cita-cita ayahmu yang belum sempurna terlaksana. Apakah itu perlu? Apa-apaan ucapanmu ini kata Siang Kuan Hang dengan suara meninggi karena jengkel melihat sikap Tong Lem Hao. Ucapanmu yang kebanci-bancian itu tidak pantas diucapkan oleh putera mendiah HWL Yong Pang Chu yang gagah perkasa. Segera Tong Lem Hao tahu bahwa Seng Paman Siang Kuan yang baru ditemukannya malam ini adalah seorang yang berwatak keras kepala dan pemberang pula, seorang yang agak sulit diajak bicara dengan kepala dingin. Namun betapapun Tong Lem Hao berterima kasih karena nyawanya sudah diselamatkan oleh Paman Siang Kuan ini dari terkaman Tel Yong Hiang Chu, dan bagaimanapun juga Siang Kuan Hang adalah adik seperguruan mendiang ayahnya yang pantas dihormati sebagai orang tua. Kemudian Tong Lem Hao ingat pula seorang paman lainnya, bukan hanya adik seperguruan ayahnya tapi malahan adik sekandung dari ayahnya. Tong Wihong, pendekar dari kota Taibeng yang selalu berpakaian serba putih dan terkenal dengan julukan Gin Yan Chu, Si Walet Perak, dan ilmu pedangnya yang hebat. Sejak pertama kali Tong Lem Hao bertemu dengan pamannya itu, sudah timbul rasa kagum dan hormatnya ia melihat sikapnya yang agung dan tutur katanya yang penuh kebijaksanaan itu. Tapi sayang, paman dan keponakan itu harus berdiri pada pihak-pihak yang berseberangan karena membela pendiriannya masing-masing. Tong Lem Hao merasa bahwa pamannya itu tidak memahami pendiriannya untuk mengabdi negara dan kaisar, menciptakan ketertiban dan kedamaian di seluruh negeri, sebab hal itulah yang tidak pernah dinikmati oleh rakyat banyak sejak Li Chu Seng memberontak dulu. Bertahun-tahun yang ada hanyalah perang, perang dan perang melulu, yang membuahkan kekacauan, perkosaan, perampasan sewenang-wenang, pembunuhan tanpa diadili dan sebagainya. Namun Tong Lem Hao sadar bahwa paman Tongnya itu telah menganggapnya sebagai penghianat, kaki tangan bangsa mancu dan sebagainya. Tong Lem Hao menarik napas dalam-dalam kalau memikirkan semua persoalan itu. Dulu ketika ia hidup di gunung hanya bersama ibunya, dia mendambakan alangkah senang hidupnya kalau seperti orang lain, bukan hanya punya ibu tetapi juga punya keluarga lainnya, mungkin paman atau bibi, saudara sepupu dan lain-lainnya. Namun setelah didapatkannya seorang paman seperti Tong Wi Hang dan seorang bibi seperti Tong Wi Lian, malahan timbul pertentangan dalam jiwanya. Kini muncul pula seorang paman guru seperti Siang Kean Hang yang sikapnya sangat keras itu, menambah rumitnya pergolakan jiwanya. Dibandingkan ketikalah hanya punya seorang ibu di gunung dulu, masa lalu seperti itu ternyata jauh lebih tenteran bagi jiwanya. Hi, kenapa kau melamun? Tanya Siang Kean Hang mengejutkan Tong Lem Hao. Kau tersinggung oleh kata-kataku? Tong Lem Hao menyeringai canggung, lalu menyahut, tidak, paman. Mana berani aku tersinggung oleh nasihat paman yang bermaksud baik kepadaku itu. Paman aku anggap sebagai orang tuaku. Benar demikian? Kau anggap nasihatku ada unsur-unsur kebenarannya? Sekenanya Tong Lem Hao menjawab, tentu, paman. Umur paman yang jauh lebih tua daripadaku itu menjadikan paman memiliki lebih banyak pengalaman dan kebijaksanaan daripadaku yang masih hijau ini. Tak terduga jawaban yang sekenanya membuat Tong Lem Hao tersudut ke dalam kesulitan. Siang Kean Hang nampak tertawa puas, katanya, Nak kalau kau anggap nasihatku cukup baik, keluarlah ke halaman belakang dan bunuhlah pengkhianat HWL Yong Pang itu demi arwah ayahmu. Jangan ragu-ragu. Tong Lem Hao mengeluh dalam hatinya, yang terpikir di kepala pamannya ini apakah tidak lebih dari membunuh dan membalas dendam untuk urusan HWL Yong Pang yang sudah kedaluarsa itu. Tidak adakah urusan penting lainnya yang lebih penting dari itu? Sesaat Tong Lem Hao jadi kebingungan bagaimana harus menjawab permintaan paman gurunya itu. Sikap ragu-ragu Tong Lem Hao itu membuat Siang Kean Hang naik darah, anak tak berguna. Benar-benar anak tak berguna. Kau akan mengemukakan alasanmu yang sok kesyatria bahwa membunuh orang tak berdaya itu tidak dibenarkan. Padahal inilah satu-satunya kesempatanmu untuk mengimpaskan dendam ayahmu, satu-satunya kesempatan. Kalau si bangsa Tel Yong Hiang Cu itu sudah sembuh dari lukanya, kau kira kau bisa mengalahkannya? Kaulah yang akan mampus di tangannya. Panas juga darah Tong Lem Hao. Tidak, paman, apapun kata paman Siang Kean, tetapi kelak aku tetap harus membunuhnya dengan kera kesyatria, buka kera yang licik. Jika kepandai yang ku tidak mencukupi, aku akan berlatih keras agar ilmuku semakin tinggi, kalau perlu minta bantuan. Paman Siang, koan untuk membimbing peningkatan ilmuku. Wajah Siang Kean Hang nampak memucat karena jengkelnya, dengan jari gemeretak ia menuding wajah Tong Lem Hao. Dan karena jengkelnya akhirnya bagian dalam tubuhnya yang terasa nyari karena luka dalamnya itu pun kambuh kembali, ia pun mengeluh sambil tekan dadanya sendiri dan tubuhnya condong ke depan, hampir jatuh dari pembaringannya. Untunglah Tong Lem Hao cepat-cepat menyanggah tubuhnya. Paman, kau beristirahatlah dengan tenang, tenteramkan pikiranmu. Siang koan hang menurut saja ketika Tong Lem Hao meletakkan tubuhnya perlahan-lahan di kasur, bahkan menyelimutinya sampai ke dada. Sesaat nafas bekas nomor tiga dalam HWL Yong Pang itu nampak tengah-engah dan sekali-sekali menyeringai kesakitan, tapi semakin lama semakin tenang. Dibukanya matanya dan berkatalah, Ya, tinggalkan aku sendirian, aku akan mengobati luka dalamku. Dengan ilmuku sendiri. Pikirkan baik-baik semua ucapanku tadi. Untuk melegakan hati Paman gurunya itu, Tong Lem Hao menjawab juga, Baik, Paman Siang koan. Akanku pikirkan baik-baik, lalu Tong Lem Hao pun meninggalkan kamar itu. Ia berjalan menuju ke dapur dan berharap masih akan bisa menemukan makanan di sana, untuk mengisi perutnya yang keroncongan. Makanan yang disediakan oleh Bibi Chiu di atas meja tadi jelas tidak lagi bisa dimakan, sebab sudah tercemar oleh racun. Ketika ia melewati kebon belakang di mana tadi Tel Yong Hiang Chiu terbering, maka dilihatnya orang bertopeng itu sudah tidak ada di tempatnya lagi. Nampak segumpal darah kehitam-hitaman tercecer di rumputan tempatnya berbaring tadi, namun orangnya sendiri sudah tidak terlihat. Agaknya ia sudah cukup punya tenaga untuk membawa dirinya meninggalkan tempat itu. Sementara itu, dengan menyeret langkahnya Tel Yong Hiang Chiu berusaha, menjauhi rumah Tong Lem Hao itu. Topeng perunggunya dan jubah hitamnya yang mudah menarik perhatian orang itu pun telah dilemparkan ke sebuah parit. Meskipun malam cukup sunyi, karena sudah larut, namun di kota besar semacam pak hia masih ada saja orang-orang yang berkeliaran di malam sunyi itu. Kalau bukan prajurit-prajurit yang berjalan berkeliling untuk menjaga keamanan, tentunya juga pemabuk atau penjudi yang pulang kemalaman, atau si hidung belang yang sedang pulang dari rumah pelesiran atau justru sedang berangkat ke sana untuk hasratnya yang berkobar. Untuk tidak menarik perhatian, Tel Yong Hiang Chiu yang sedang memakai wajah aslinya itu pun menyamar sebagai pemabuk. Ia berjalan terhuyung-huyung sambil berkata-kata sendiri tak keruan, kadang-kadang menyanyi dengan suara yang parau. Beberapa prajurit yang berpapasan memang tidak curiga apapun kepadanya, meskipun ada juga seorang prajurit yang menendang pantat Tel Yong Hiang Chiu ketika berpapasan di sebuah gang. Kini Tel Yong Hiang Chiu agak kebingungan hendak menuju kemana untuk mengistirahatkan tubuhnya yang luka dalam itu. Ke rumah Pak Kiong An sebagai sekutunya? Tidak mungkin, sebab Tel Yong Hiang Chiu tahu bahwa kerjasamanya dengan Panglima Ui Ikun itu bukan kerjasama yang tulus, baik dari pihaknya sendiri maupun dari pihak Pak Kiong An. Jangan-jangan malah masuk perangkap dan selanjutnya ia hanya akan menjadi sekedar alat untuk memenuhi ambisi Panglima Tua itu. Ketempat Hwa Im? Terhadap bekas anak buahnya dalam HWL Yong Pang itu pun ternyata Tel Yong Hiang Chiu kurang percaya, jangan-jangan Hwa Im seekor ular berkepala dua yang sanggup menggigit siapa saja demi keuntungan dirinya sendiri. Lalu hendak ke rumah siapa? Ke rumah salah seorang anak buahnya yang ada di ibu kota kerajaan ini itu pun ternyata tidak berani dilakukan, sebab siapa tahu kalau anak buahnya yang merasa tertindas olehnya selama ini tiba-tiba merasa mendapat kesempatan untuk mencekiknya. Dalam keadaan membutuhkan seseorang yang dipercayanya seperti saat itu, tiba-tiba Tel Yong Hiang Chiu timbul perasaan bahwa dia sebenarnya sendirian di dunia ini. Sendirian, tanpa seorang pun yang dipercayainya. Selama ia tidak terluka seperti itu, ia merasa berkuasa, setiap anak buahnya dapat diperalatnya semua maunya tanpa berani membantah, namun ternyata tak seorang pun di antara mereka yang dipercayainya. Ia sendiri tanpa kawan. Semua itu akibat tindakannya sendiri selama ini, memperbudak orang, menyiksa secara kejam, berbuat licik dan sebagainya sehingga tak seorang pun yang diperolehnya sebagai kawan. Budak memang banyak, sekutu juga ada, tapi seorang kawan, tak seorang pun. Bahkan dengan saudara-saudara seperguruannya sendiri yang merupakan kawan-kawan sepermainan sejak kecil di kota Anyang Sia, dia telah bermusuhan. Andai kata Tel Yong Hiang Chiu menyadari kesendiriannya itu, mungkin ia akan mengubah jalan hidupnya, sebab apa enaknya hidup tanpa kawan seorang pun seperti itu. Seumpama ia berhasil menjadi Bulim Beng Cu, pemimpin umum rimba persilatan, seperti yang diimpikannya, bahkan kemudian menggerakkan pemberontakan untuk merebut singgah sana dan menjadi seorang kaisar, ia akan hidup kesepian di istananya yang megah dan penuh dengan manusia. Kesepian, sebab ia tidak akan mempercayai orang-orang di sekitarnya, selalu bercuriga jangan-jangan ia akan dikhianati. Apa enaknya hidup macam itu? Seperti seekor burung Raja Wali yang bertengger di puncak gunung batu yang tinggi, dilihat dari bawah ia nampak begitu perkasa, namun tahukah bahwa Raja Wali itu sendirian, kedinginan dan kesepian? Kehangatan pergaulan antar sesama tidak akan pernah dinikmatinya. Namun kesadaran macam itu belum ada dalam hati Tel Yong Hyang Chu. Hatinya masih saja tertutup oleh gejolak nafsu kekuasaannya yang tak kunjung padam, singkirkan siapa saja yang merintangi, susun. Sebuah lalan ke masa depan dengan menggunakan ribuan mayat sesama. Tekan dalam-dalam rasa kesepiannya demi jalan menuju singgah sana kekuasaan. Akhirnya Tel Yong Hyang Chu menemukan juga tempat yang dianggapnya cocok untuk tempat persembunyian sementaranya untuk menyembuhkan luka-luka dalamnya. Sebuah rumah bekas milik seorang hartawan yang mati membunuh diri dan letak rumah itu berjauhan dari letak rumah-rumah lainnya di gang itu. Kata penduduk, hartawan yang menggantung diri itu masih suka menampakkan dirinya di malam hari. Tapi Tel Yong Hyang Chu tak peduli. Segala macam setan iblis atau hantu gentayangkan adalah sahabatnya, menguasai hatinya dan bukankah dia dengan bangga juga menamakan komplotan yang dipimpinnya itu sebagai Kui Kiong, istana iblis. Ketika ia melangkah masuk ke halaman rumah yang ditumbuhi rumputan setinggi dada itu, Tel Yong Hyang Chu tidak peduli sedikitpun ketika. Merasa ada angin dingin menghembus tengkuknya. Bahkan dengan garang Tel Yong Hyang Chu mengeram entah ditujukan kesepada siapa, enyahlah daripadaku, hantu-hantu kerdil, aku bisa menghajar kalian meskipun kalian tidak tampak. Akulah majikan Kui Kiong, Chuan kalian, dan penguasa kalian, dan kalian adalah pesuruh-pesuruhku yang paling rendah derajatnya. Untuk sementara, tempat itu menjadi tempat Tel Yong Hyang Chu bersembunyi sambil menyembuhkan luka-lukanya. Bulan yang hanya sepotong di langit perlahan-lahan menggeser dirinya ke arah barat diikuti bintang-bintang yang lenyap satu persatu dari iangit. Seperti seorang ratu agung yang meninggalkan tempatnya dengan diiringi dayang-dayangnya. Sementara langit di timur pun semakin cerah. Sebelum terang tanah, Tong Lem HOU sudah membuka matanya dan bangun dari tidurnya, itu adalah kebiasaannya yang dibawanya sejak. Ia masih sebagai anak gunung di Tiam Jong San dulu, ia harus bergegas-gegas membawa barang-barang hasil kebonya ke desa Jit Siong Tin dengan berjalan menembus kabut pagi buta. Bahkan kadang-kadang ia tidak tidur semalaman jika ia harus menangkap banyak serigala untuk diambil dagingnya. Tong Lem HOU tersenyum sendiri kalau teringat bahwa perburuan serigala di suatu malam telah mempertemukannya dengan seorang prajurit yang luka parah dan hampir mati di keroyok serigala. Dah ternyata prajurit yang ditolongnya itu adalah seorang panglima dari Huiliong Kun yang menjadi sahabatnya, dan membawanya ke ibu kota kerajaan yang berlaksa-laksa liletaknya dari tempat asalnya itu. Cepat Tong Lem HOU pergi untuk membersihkan badannya, di bagian belakang rumahnya didengarnya suara paman dan bibi ciu yang agaknya sudah datang sepagi itu. Suami istri tua itu nampak heran bercampur takut ketika melihat kebon belakang itu porak-poranda seperti habis dilewati angin ribut. Tong Lem HOU segera menjelaskah kepada suami istri tua itu bahwa semalam dua orang pamannya yang sakit telah datang berlatih di tempat itu, dan kedua orang tua itu tidak perlu takut. Kata Tong Lem HOU, siapkan saja sarapan pagi yang hangat untuk dua orang, sebab salah seorang dari pamanku itu masih berada di rumah ini. Paman dan bibi ciu setengah percaya setengah tidak akan cerita tuan mereka itu, namun mereka pun tidak banyak bertanya lagi dan segera menjalankan tugas-tugas mereka masih hukmasing. Mereka percaya kalau Tong Lem HOU kedatangan kedua orang paman, tapi rasanya sulit dipercaya kalau dua orang manusia yang berlatih itu bisa meninggalkan bekas kehancuran seolah-olah tempat itu baru saja untuk bermain-main selusin ekor gajah. Kalau benar-benar ada manusia seperti itu, wah, luar biasa, kata bibi ciu sambil masuk ke dapur dengan membawa sepanci air. Sementara paman ciu menggerutu, mudah-mudahan kedua orang paman siaoya, tuan muda, itu tidak sering-sering berlatih, kalau tidak, akulah yang mampus karena harus membenahi tempat yang berantakan ini. Tong Lem HOU mandi dan berpakaian dengan tergesa-gesa, memakai seragam prajuritnya, sebab hari ini semua perwira harus berkumpul di barak Hui Liong Kun untuk mendengarkan penjelasan Pak Kiong Liong tentang hasil sidang di Istana Kerajaan pagi ini. Sudah ada kabar angin bahwa pasukan Hui Liong Kun akan mendapat tugas berat lagi, yaitu menghancurkan pemusatan kekuatan pasukan pemberontak di tempat yang jauh di sebelah barat kota Taiteng. Kepastian tentang itu akan didengar oleh Pak Kiong Liong dalam sidang istana pagi ini, yang dipimpin langsung oleh Seri Baginda Kaisar Santi. Terima kasih telah menonton!